Boneka ini bisa mendatangkan rezeki, boneka ini bisa membuat dia terkenal boneka ini Boneka ini karena benda mati, agel manusia, akalnya taruh mana? Boneka yang tidak punya akal bisa memberi dia rezeki Ya Habibia Muhammad Akhir-akhir ini Ustaz sedang rame katanya Ustaz Atau sedang viral dengan salah satu artis yang mengadopsi boneka mirip manusia Ada yang bilang kalau boneka itu boneka spiritual yang diisi oleh roh anak-anak atau yang lainnya Dan anehnya boneka itu diperjual belikan dengan harga yang cukup fantastis katanya Ustaz Alasan orang membeli katanya dengan mengadopsi anak atau boneka tersebut sebagai anaknya Dan ada juga yang mengatakan bahwa bisa menaikkan populitas ataupun yang lainnya Ustaz Bagaimana hukumnya mengadopsi seperti itu Ustaz? Apakah diperbolehkan atau bagaimana Ustaz? Pertama Boneka itu seperti patung Ulama banyak yang mengharamkan di rumah kita ada patung Kecuali lelik bel banat Untuk mainan anak-anak perempuan kita Kita punya anak perempuan, kita belikan boneka, berbi dan seterusnya Itu diperbolehkan untuk mainan anak-anak kita Yang perempuan Anak-anak perempuan Artinya anak lelaki-laki tidak boleh Dibelikan boneka Itu untuk lelik bel banat Itu yang pertama Yang kedua tentang Anak itu diberi ruh Ini sulit untuk kita percaya Gulir ruh men'amir Rabbi Ruh itu Hanya Allah Yang mampu Memberikan dan mengambilnya Tidak ada satu makhluk pun yang bisa memberi ruh kepada siapapun Baik itu boneka, patung dan seterusnya Karena itu ketika orang bikin patung Nanti di hari kiamat Sebagai bentuk siksanya Si pembuat itu Diperintahkan oleh Allah Untuk memberi ruh kepada patung itu Dan dia tidak akan mampu Dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Allah menantang Di dalam surat al-waki'ah Ketika Ketika ruh sudah sampai ke tenggorokan Dan kamu ketika itu hanya bisa menonton Keluarga kamu akan meninggal Ketika dalam keadaan sakatul mut Allah menantang Bisa kamu Batalkan itu Bisa kamu gagalkan itu Ruh keluar dari jasadnya Tidak bisa kata Allah Kita menggagalkan Berusaha Untuk Keluarga kita yang sakatul mut Ruhnya tidak keluar dari jasad Kita tidak mampu Teknologi sehebat apapun Dokter sepintar apapun Kalau sudah waktunya Ruh itu keluar dari jasad Tidak ada Usaha medis yang bisa menggagalkannya Menggagalkan ruh yang keluar dari jasad Tidak ada satupun di dunia ini yang mampu Bagaimana dengan memberi ruh Bagaimana dengan memberi ruh Kepada benda mati Ini mustahil Ini tidak mungkin terjadi Ada ustaz Boneka yang bisa bergerak Bisa bergerak Bisa bicara Antara dua Satu Ada mekaniknya di dalam boneka itu Atau dengan Istighdamul jin Dengan menggunakan jin Bukan ruh Baru yang dimasukkan ke situ Tidak akan Ada satupun makhluk yang mampu Tapi Tukang-tukang sihir Tapi Orang dukun-dukun Yang menjalin hubungan dengan jin dan syaitan Itu bisa melakukan hal itu Artinya itu bukan ruh Itu jin yang di dalam boneka itu Kalau Memang terbukti Kalau memang terbukti Dan itu Perlu orang-orang Tukang sihir yang sangat canggih Bukan sembarangan Bukan sembarangan Tukang-tukang sihir yang Hebat itu Dan itu haram Dan itu Haram Apa lagi Dia kini ada Keyakinan bahwa Yang mengadopsi boneka Yang semacam ini Bisa membuat dia terkenal Bisa membuat dia kaya Dan seterusnya Ini bisa masuk di dalam syirik Naudubillah Sehingga dia Mada keyakinan Selain Allah Berbuat sesuatu Di dalam kehidupannya Naudubillah Walhasid Jangan kita gampang percaya Itulah Hal-hal yang semacam ini Berapa banyak hal semacam ini Dipolirakan Di viralkan Kemudian Tidak ada apa-apanya Tidak ada apa-apanya Karena itu Untuk roh Tidak ada satupun yang mampu Memberikan kepada makhluk mati Karena yang sudah Ada roh Ketika roh itu Ditakdirkan Di perintahkan untuk keluarga Ada satupun yang bisa menahannya Apalagi memberikan roh baru Kepada makhluk mati Ini sama sekali mustahil Tidak mungkin Kalau itu Ada boneka yang bisa bergerak Atau boneka Bisa bernafas Boneka Bisa makan dan minum Saya dengar juga dikasih makan Dikasih minum Sulit untuk saya percaya Kalaupun itu ada Maka Itu Istiqdamul jin Itu Pakai Jalin hubungan dengan jin Atau syaitan Yang diharamkan oleh Allah Dan Rasulnya Di dalam syariat Islam Anda kalau ingin kaya Kerja Itu orang-orang kafir Dikatakan Orang terkaya di dunia Mereka Tidak biara jin Mereka kerja Orang terkaya di Indonesia Mereka Tidak biara tuyul Mereka kerja Kerja dengan serius Dan manajemen yang bagus Dunia ini akan diberikan oleh Allah Kepada siapapun Maka Jangan anda mau dibodohi Dengan hal-hal yang semacam ini Nah Kalau memang Diakini Boneka ini bisa mendatangkan rezeki Boneka ini bisa membuat dia terkenal Boneka ini Boneka ini Benda mati Agel manusia Akalnya taruh mana Boneka yang gak punya akal Bisa memberi dia rezeki Boneka yang gak punya akal Bisa membuat dia naik Prioritasnya Akal siapa yang bisa menerima ini Coba pakai logika gitu Anda Lebih Afdul dari boneka itu Anda punya akal Anda Allah Anda Allah beri ruh Anda bisa memprogram Anda bisa berpikir Dan seterusnya Boneka bisa apa Tinggal Mekanik yang disetting oleh Pembuatnya Anda lebih Afdul dari boneka Kenapa Anda malah mengandalkan boneka Aynal agel Gitu loh Demikianlah akal yang disesatkan oleh Allah Seperti Orang yang gak punya akal Contoh ya Sayyidina Umar bin Khattab Beliau Pernah tersenyum sendirian Ketika ditanya Kenapa Anda senyum sendirian Wahai Amir Muminin Wahai sahabat Rasulullah Gimana kita dulu ya Saya dulu sebelum mengenal Rasulullah Sebelum kenal Islam Saya bikin Tuhan saya Dari kurma Saya bentuk Patung dari kurma Setelah jadi patung kurma itu Saya sembah Saya jadikan Tuhan Dia yang bikin Ya sama-sama boneka ini Dia yang bikin patung itu dari kurma Kemudian setelah jadi patung itu Dia sembah Anehnya kata Sayyidina Umar Ketika kita kelaparan Maka kita ambil Bagian dari patung kurma itu Untuk kita makan Kita ambil tangannya Kita ambil kakinya Subhanallah Ditanya oleh sahabat Akal kamu itu kemana Kamu yang bikin kurma Kemudian kamu yang nyembah Hasil bikinanmu Kamu yang bikin Mestinya kamu yang disembah Oleh kurma itu Kamu yang menciptakan Bukan kurma itu Menciptakan kamu Kamu menciptakan patung kurma itu Kok malah kamu yang menyembah patung kurma itu Mana akalmu wahyu Umar Apa jawab Sayyidina Umar Akal mana yang bisa Berpikir Baik ketika Tuhannya Allah menyesatkannya Ini contoh Akal sehat Mana yang bisa Menerima Boneka yang dibuat orang Bisa mendatangkan rezeki kepada dia Boneka yang dibuat manusia Bisa menaikkan prioritasnya Akal mana ini Ini boneka Hasil buatan manusia Dia gak bisa apa-apa Dia dibuat Adanya itu dibuat oleh manusia Dikasih mekanik Dalamnya Atau Jin yang dimasukkan ke dalamnya Sehingga bisa berkata Satu dua kalimat Dan seterusnya Saya yakin Dia tidak bisa berbuat banyak Hanya bicara Satu dua kalimat Menurut mekaniknya Atau jin yang ada Ini bisa memberi rezeki kepada kita Dia tidak bisa Menggerakkan tangannya sendiri Dia tidak bisa Menjalankan Apa yang dia bisa lakukan Kecuali dengan baterai Atau dengan listrik Yang dicolok Akal mana yang bisa percaya ini Anehnya Karena Katanya artis Yang Yang melakukan itu Sehingga Ditiru Kenapa kalau artis Kenapa kalau artis Kalau yang melakukan artis itu Pasti baik Kenapa Ini Berapa banyak Yang dilakukan oleh orang terkenal Hal yang gak masuk akal Oleh karena itu Kita sebagai orang mu'men Kita sebagai orang muslim Allah beri kita akal Allah beri kita hati Allah beri kita Al-Gur'an Allah Utas kepada kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jadilah anda orang pandai Jadilah anda orang cerdas Islam mengajarkan kita untuk cerdas Islam mengajarkan kita untuk membuka mata Melihat kenyataan Islam Mengajarkan kita untuk jadi orang pintar Kata si Ditipu oleh orang Kami Kaum yang gak mau menipu orang Dan kami Gak mau ditipu oleh orang Kami gak mau Mbodohin orang Dan kami tidak mau dibodohi oleh orang Hakkata muslim Mudah-mudahan Allah menunjukkan kepada kita Jalan yang diri itu Ya Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbul Alamin Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'a la Subhanahu wa ta'ala